Beberapa jalan protokol Semarang seperti di jalan Ahmad Yani dan pemuda biasanya dijajaki penjual trompet musiman namun kini hampir tak ditemui penjual trompet tahun baru hal ini berbeda dengan beberapa tahun lalu sebelum pandemi yang masih ramai diburu pembeli penjual trompet baru bisa ditemui di sekitar pasar bulu penjual pun mengakui sepinya pembeli trompet meski malam tahun baru tinggal sehari lagi terlihat hanya beberapa orang yang mampir untuk melihat-lihat ataupun membeli dengan jumlah hitungan jari anti salah seorang penjual trompet mengatakan sudah menjual trompet dari seminggu yang lalu dan hanya terjual 30 buah berbeda dengan sebelum pandemi yang bisa menjual hingga 100 buah trompet padahal harga trompet yang dijajakannya masih terjangkau mulai dari 10.000 hingga 20.000 rupiah per buah buji mustika antin sukma melaporkan selamat menikmati